Halo guys, perkenalkan nama saya Febrianti Rantelembang dari Prodigy Management dari Universitas Yapis, Papua, Jayapura NPM 18111004 Saya ingin menjelaskan metode vivo dan rata-rata dalam contoh kasus persediaan Sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode rata-rata Pada tanggal 3 April perusahaan memiliki persediaan sebanyak 25 unit dikali Rp1.200.000 sama dengan Rp30.000.000 Dan pada tanggal 8 April perusahaan melakukan transaksi pembelian sebanyak 75 unit dikali Rp1.240.000 sama dengan Rp93.000.000 Jadi total semua persediaan perusahaan saat ini adalah 100 unit atau sama dengan Rp123.000.000 didapat dari Rp30.000.000 ditambat Rp93.000.000 Lanjut ke tanggal 11 April Pada 11 April perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar atau sebanyak Rp40.000.000 dikali Rp2.000.000.000 dikali Rp2.000.000.000 beban pokok penjualan 40 unit dikali Rp1.230.000.000 sama dengan Rp49.200.000.000 dan persediaannya 60 unit dikali Rp1.230.000.000 hasilnya Rp73.800.000.000 60 unit didapat dari 100 dikurang dengan 40 unit jadi sisanya Rp60.000.000.000 dan kembali melakukan transaksi penjualan sebanyak 30 unit dikali Rp2.000.000.000 sama dengan Rp60.000.000.000 beban pokoknya Rp30.000.000 dikali Rp1.230.000.000 hasilnya Rp36.900.000.000 Rp1.230.000.000 didapatkan dari Rp123.000.000.000 dibagi dengan Rp100.000.000 hasilnya Rp1.230.000.000 sampai tanggal 30 April sebanyak Rp30.000.000.000 didapat dari Rp60.000.000.000 dikurang dengan Rp30.000.000.000 karena sudah dijual jadi sisanya itu tinggal Rp30.000.000.000 dikali Rp1.230.000.000.000 hasilnya Rp36.900.000.000 lanjut ke tanggal 8 Mei perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak Rp60.000.000.000.000 poh pembelian sebanyak Rp60.000.000.000.000 dikali Rp1.260.000.000.000 hasilnya Rp75.600.000.000.000 jadi total persediaan perusahaan sampai tanggal 8 Mei adalah Rp90.000.000.000.000 karena ditambah dari Rp30.000.000.000.000 ditambah Rp60.000.000.000.000 jadi totalnya itu Rp112.500.000.000.000 Rp112.500.000.000.000.000 6.900.000 ditambah 75.600.000 hasilnya 112.500.000 lanjut ke tanggal 10 Mei perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 50 unit dikali 2 juta hasilnya 100 juta beban pokok penjualan 50 unit dikali 1.250.000 hasilnya 62.500.000 101.250.000 didapatkan dari 112.500.000 dibagi dengan 90 unit jadi persediaan sampai tanggal 10 Mei itu 40 unit dikali 1.250.000 hasilnya 50 juta 40 unit didapatkan dari 90 unit dikurang karena dijual 50 unit jadi sisanya tinggal 40 unit kita lanjut ke tanggal 19 Mei perusahaan kembali melakukan transaksi penjualan sebanyak 20 unit dikali 2 juta hasilnya 40 juta 20 dikali 1.250.000 hasilnya 25 juta lanjut ke lanjut ke tanggal 28 Mei 28 Mei perusahaan perusahaan melakukan transaksi pembelian sebanyak 80 unit jadi perusahaan menambahkan sebanyak 80 unit jadi 80 ditambah 20 hasilnya 100 unit dikali jadi 80 dikali 1 juta 1 juta 260 ribu hasilnya 100 juta 800 jadi total persediaan persediaan perusahaan sampai tanggal 28 Mei adalah 100 unit karena ditambah 20 ditambah 80 unit hasilnya 100 unit atau hasilnya atau totalnya 125 juta 800 lanjut ke tanggal 5 Juni perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 40 unit dikali 2 juta 250 ribu hasilnya 90 juta di pembelian pokok penjualan 40 dikali 1 juta 258 ribu totalnya 50 juta 320 ribu 1 juta 258 ribu didapatkan dari 125 ribu dibagi dengan 100 lanjut ke persediaannya persediaan sampai tanggal 5 Mei ada 60 unit 60 didapatkan dari 100 unit persediaan persediaan perusahaan tadi yang 100 unit dijual 40 unit jadi 100 dikurang 40 hasilnya 60 60 dikali 1 juta 258 ribu hasilnya 75 juta 480 ribu lanjut ke transaksi 16 juni perusahaan kembali lagi melakukan transaksi penjualan sebanyak 25 unit 25 unit dikali dengan 2 juta 250 ribu totalnya 56 juta 250 di di beban pokok penjualan 25 dikali 1 juta 258 ribu totalnya 31 juta 1 450 ribu jadi persediaannya sampai tanggal 16 juni adalah 35 dikali 1 juta 258 ribu totalnya 44 juta 30 ribu lanjut ke tanggal 21 juni 21 juni perusahaan melakukan transaksi pembelian pembelian sebanyak 30 unit 35 unit dikali 1 juta 264 ribu sama dengan 44 juta 240 ribu jadi total total persediaan perusahaan sampai tanggal 21 juni itu ada 70 unit karena ditambah lagi 35 ditambah 35 hasilnya 70 jadi totalnya itu total harganya 88 juta 270 ribu lanjut ke transaksi yang terakhir tanggal 28 juni perusahaan melakukan transaksi penjualan yaitu menjual 44 unit dikali 2 250 ribu di hasilnya 99 juta dan di beban pokok penjualan 44 dikali 1 juta 261 ribu sama dengan 55 juta 484 ribu ini didapatkan saya akan menjelaskan tentang metode vivo pada tanggal 3 april perusahaan melakukan memiliki persediaan 25 unit dikali 1 juta 200 ribu totalnya 30 juta dan pada tanggal 8 april perusahaan melakukan transaksi pembelian sebanyak 75 unit dikali 1 240 ribu hasilnya 93 juta jadi persediaan perusahaan sampai tanggal 8 april yaitu 100 unit yang didapat dari 25 unit ditambah 75 unit selanjutnya pada tanggal 11 april perusahaan melakukan penjualan sebanyak 40 unit dikali 2 juta hasilnya 80 juta beban pokok penjualan pada tanggal 11 april yaitu 25 unit dikali 1 juta 200 hasilnya 30 juta 25 unit diambil dari persediaan pada tanggal 3 april 25 unit dikali 1 juta 200 hasilnya 30 juta 15 15 didapat dari 40 dikurang 25 yaitu hasilnya 15 15 kali 1 juta 240 ribu totalnya 18 juta 600 jadi total 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 persediaan pada beban pokok penjualan yaitu 40 unit lanjut ke persediaan persediaan sisa 60 unit dikali 1 juta 240 ribu totalnya 74 juta 400 60 diambil dan didapatkan dari 100 dikurang 40 yaitu hasilnya 60 unit lanjut ke transaksi tanggal 30 April yaitu transaksi penjualan perusahaan melakukan transaksi penjualan sebesar 30 unit dikali 2 juta hasilnya 60 juta beban pokok penjualan 30 dikali 1 240 ribu hasilnya 37 200 persediaan persediaan perusahaan sampai 30 April yaitu 30 30 didapatkan dari 60 dikurang 30 30 dikali 1 juta 240 ribu hasilnya 37 ribu 37 juta 200 lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu transaksi tanggal 8 Mei yaitu transaksi pembelian sebesar sebanyak 60 unit 60 dikali 1 juta 260 totalnya 75 juta 600 jadi total persediaan perusahaan sampai tanggal 8 Mei yaitu 90 unit yang didapat dari 30 ditambah 60 yaitu hasilnya 60 unit 90 unit lanjut ke transaksi selanjutnya pada tanggal 10 Mei 10 Mei yaitu transaksi penjualan sebesar 50 unit dikali 2 juta yaitu hasilnya 100 juta beban pokok penjualannya 30 dikali 1 juta 240 ribu hasilnya 37 juta 200 30 unit diambil dari transaksi tanggal 30 April 30 dikali 1 juta 240 ribu hasilnya 37 juta 200 dan 20 unit diambil dari 30 dikurang 20 hasilnya 20 20 dikali 1 juta 260 ribu totalnya 25 juta 200 jadi persediaan sampai tanggal 10 Mei yaitu 40 unit 40 dikali 1 juta 260 ribu hasilnya 50 juta 400 40 didapatkan dari 90 dikurang dengan 50 unit hasilnya 40 unit lanjut ke tanggal 19 Mei perusahaan kembali melakukan transaksi penjualan sebesar 20 unit 20 dikali 2 juta hasilnya 40 juta di beban pokok penjualan 20 dikali 1 juta 260 ribu sama dengan 25 juta 200 persediaannya di persediaan sampai tanggal 19 Mei yaitu 20 unit 20 dikali 1 juta 260 ribu hasilnya 25 juta 200 20 unit didapat dari 40 dikurang dengan 20 hasilnya 20 unit lanjut ke tanggal 28 Mei perusahaan melakukan transaksi pembelian sebesar sebanyak 80 unit 80 dikali 1 juta 260 ribu sama dengan 100 juta 800 jadi sampai tanggal 28 Mei persediaan yang dimiliki oleh perusahaan ini sebanyak 100 100 karena 20 unit ditambah 80 unit hasilnya 100 unit lanjut ke tanggal 5 Juni 5 Juni perusahaan kembali melakukan transaksi penjualan sebanyak 40 unit dikali 2 250 ribu hasilnya 90 juta beban pokoknya 20 20 kita ambil dari transaksi persediaan pada tanggal 19 Mei 20 dikali 1 juta 260 ribu sama dengan 25 juta 200 20 unit ini diambil dari sisa 40 dikurang 20 jadi 20 dikali 1 juta 260 ribu sama dengan 25 juta 200 jadi totalnya 40 unit jadi total persediaan pada tanggal 5 Juni adalah 60 60 didapat dari 100 dikurang 40 100 unit dikurang dengan 40 unit hasilnya 60 unit 60 dikali 1 juta 260 ribu hasilnya 75 juta 600 lanjut ke transaksi tanggal 16 Juni 16 Juni perusahaan kembali melakukan transaksi penjualan sebesar 25 unit dikali 2 juta 250 unit 2 juta 250 ribu hasilnya 56 juta 250 ribu di beban pokoknya 25 dikali 1 juta 260 ribu sama dengan 31 ribu 500 dan di persediaan persediaan perusahaan sampai tanggal 16 Juni yaitu 35 unit 35 unit didapat dari 60 dikurang dengan 25 hasilnya 35 35 dikali 1 juta 260 ribu sama dengan 44 juta 100 lanjut ke 21 Juni transaksi pembelian perusahaan kembali melakukan transaksi pembelian sebesar dan sebanyak 35 unit dikali 1 juta 264 ribu mendapatkan hasil 44 juta 240 jadi total persediaan perusahaan sampai tanggal 21 Juni yaitu 70 70 didapat dari 35 unit ditambah 35 unit hasilnya 70 unit lanjut ke transaksi yang terakhir tanggal 28 Juni perusahaan kembali melakukan transaksi penjualan sebanyak 44 unit dikali 2 juta 250 ribu sama dengan hasilnya 99 juta di beban pokok penjualan 35 unit dikali 1 juta 260 ribu sama dengan 44 juta 100 ribu 35 didapat dari ini dari sini dari transaksi tanggal 16 Juni dikali 1 juta 260 ribu hasilnya 44 juta 100 dan 9 unit ini didapatkan dari sini ini dikurang ini ini 9 dikali 1 juta 264 ribu hasilnya 11 juta 376 ribu sampai di sini persediaan perusahaan yaitu adalah 26 unit 26 unit didapatkan dari 70 dikurang 44 unit 70 unit dikurang 44 unit hasilnya 26 unit 26 unit dikali dengan harga 1 juta 264 ribu jadi nilai nilai akhirnya atau harga akhirnya 32 juta 864 ribu jadi total dari semua penjualan dari transaksi pertama sampai transaksi terakhir yaitu 525 juta 250 ribu dan penjumlahan atau total dari beban pokok penjualan itu semuanya 310 juta 776 ribu dan total dan persediaan akhirnya adalah 32 juta 864 ribu laba kotor cara mencari laba kotor penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan 525 juta 250 ribu dikurang dengan 310 ribu 310 juta 776 ribu sama dengan 214 juta 474 ribu dan persediaan akhirnya adalah 26 unit atau harganya 32 juta 864 juta 32 juta 864 ribu juta 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 juta